Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UNS Internasionali Recognize University. Berdasarkan peta indeks resiko bencana tahun 2013, tercatat bahwa 250 ribu lebih sekolah atau 75 persen dari total sekolah di Indonesia berada pada wilayah rawan bencana. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang biasa disebut SPAB. Program SPAB memiliki tujuan untuk mewujudkan pendidikan tangguh bencana, sehingga memerlukan upaya yang komprehensif yang berpusat pada anak. Sangat penting sekali, karena bencana sekarang sudah bukan hanya menjadi milik PMI ataupun Basarnas, tapi sudah bersinergi dengan pentaholik. Jadi semua harus terlibat dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media juga harus terlibat. Nah, salah satunya anak-anak sekolah, dari tingkat sekolah dasar memang harus mulai belajar kebencanaan, melihat pengalaman yang di lombok ataupun palu dengan bencana yang menimpa sekolahan mereka. Yang terpenting adalah kesiap-siagaan. Jadi mereka ketika terjadi ancaman ataupun bencana, mereka tahu harus berbuat apa. Jadi ketika ada kempah, mereka tahu cara menyelamatkan diri, ada kebakaran, mereka tahu cara menyelamatkan diri, dan tidak panik. Karena mereka sudah dapat ilmunya. Saya pikir anak-anak lebih bisa merekam itu dalam waktu yang lama. Jadi ketika itu disampaikan pada usia dini, mereka akan ingat sampai ketika mereka dewasa. Berbeda dengan orang-orang dewasa yang mungkin sudah begitu banyak beban pikirannya, jadi kadang hanya menjadi sambil lalu, ah, itu tidak terjadi di kampung saya atau seperti itu. Padahal bencana bisa terjadi di mana saja. Ya, semua terlibat. Baik dari pemerintah melalui BPPD atau UNBASAR NAS, kemudian PMI, kemudian dari semua potensi relawan, SAR, media, dunia usaha, akademisi, dan semuanya memang harus berperan, baik dalam tanggap darurat ataupun dalam kesiap-siagaan dan dalam pasca bencana. Semua tetap harus bergerak. Oh, itu Mas David, salah satu anggota Sibat Sewu. Jadi dia selain pegiat bencana, juga pegiat cosplay. Makanya ketika tugas di Lombok, Mas David berada di bidang PSP, Psikosocial Support Program. Jadi tugasnya adalah menghibur anak-anak dan menguatkan kejiwaan mereka. Karena dia sukanya cosplay, makanya dengan kostum Naruto. Dan itu sudah khas sekali di teman-teman PMI se-Indonesia, sudah hafal sekali dengan Naruto-nya Solo. Ketika di kebencanaan, kami banyak mengunjungi sekolah-sekolahan. Kemudian, ya pertama menghibur mereka dengan menggambar ataupun mewarnai seperti itu, sambil kita sisipkan materi-materi kebencanaan, agar anak-anak bisa lebih paham dan siap ketika misalkan gempa susulan terjadi, mereka jadi lebih tahu cara menyelamatkan diri, cara menyelamatkan temannya, dan menjauhi risiko-risiko bahayanya. Pesan saya kepada anak-anak SD, sederhana saja kita mulai mengurangi sampah plastik, mulai lebih peduli dengan lingkungan, mulai mengurangi penggunaan sedotan. Jadi kalau beli es pakai tumbler, karena saat ini sampah plastik di sungai, kebetulan saya adalah pekiat sungai. Setiap hari banyak sekali kami temukan sampah-sampah di sungai, entah itu plastik ataupun pakaian bekas, bantal, kasur, guling, seperti itu masih banyak di sungai. Jadi ke depannya anak-anak bisa melakukan dengan gerakan kecil lah, mengurangi penggunaan sampah plastik. Gimana? Siap mengurangi sampah plastik? Siap. Jadi latar belakangnya ya tadi, Solo merupakan irisan kota yang banyak dilalui oleh sungai-sungai, ada penggunaan Solo, ada empat sungai besar yang lainnya, bahkan sebagian besar keluruan yang ada itu dilalui oleh sungai, dan itu lentan bencana. Kebetulan juga di Solo juga punya komunitas jaga bencana beroperasi masyarakat atau subat. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya lebih kepada, kita tahu ya, kalau misalnya tujuan yang pertama, kalau tujuannya kan bisa tujuan untuk mahasiswa. Mahasiswa juga penting untuk pembelajaran, bagaimana proses belajar itu tidak harus mengandalkan di kelas. Ada proses yang memang dibutuhkan untuk keluar dari kelas, melihat realita dan seterusnya, kemudian juga peka terhadap problem di sekitarnya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana kita merespon, perubahan merespon realita persoalan yang di sekitar kita, itu dengan pendekatan-pendekatan yang khas, anak muda khas mahasiswa gitu. Artinya yang memang, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga gitu. Dan kenapa kemudian pilihannya adalah bencana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang problem kebencanaan di Solo cukup, 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 apa namanya ya, penting juga untuk di, bahkan cukup krusil juga, karena hampir tiap tahun langganan banjir dan seterusnya, ini kan juga menjadi konsentrasi kita juga untuk kemudian melihat lanjutin. Hampir 70% sekolah-sekolah di Indonesia itu ada di daerah dan harawan bencana. Dan hampir di beberapa, di beberapa, apa namanya, di beberapa kejadian bencana di Indonesia, itu korbannya selalu anak-anak. Anak-anak, kemudian juga bangunan-bangunan sekolah itu juga mengalami kerusakan gitu. Jadi, kan tidak pernah tahu ya bencana kapan terjadi. Jadi, ya pas saat anak sekolah dan seterusnya, itu kan juga membutuhkan respon yang dia siap-siaga ketika bencana itu terjadi. Kenapa ini kemudian anak-anak? Tadi, spiritnya adalah mentransfer kemampuan dari teman-teman Sibat tadi, yang itu dimiliki komunitas, untuk juga dimiliki oleh anak-anak. Jadi, yang mampu dan siaga bencana yang tangguh pada bencana, itu juga dimiliki oleh anak-anak. Jadi, kalau rumusnya, kalau kerentanan, anak-anak tadi dikurangi, dia akan semakin meningkatkan kapasitas, semakin akan mengurangi resiko yang bakal terjadi. Tanggap dan mengerti bagaimana menyikapi datangnya bencana memanglah penting dilakukan sejak dini. Hadirnya Sekolah Siaga Bencana memberikan pemahaman tentang bencana alam dan upaya melakukan mitigasi bencana. Dengan begitu, wawasan tentang bencana semakin meluas, tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. Terima kasih telah menonton!